Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Antonio Conte tertarik latih Manchester United Selama satu bulan terakhir, Manchester United diguncang isu pergantian manager Ini disebabkan oleh Gunnar Solskjaer dituntut mundur akibat rentetan hasil buruk yang didapatkan Setan Merah Tuntutan untuk Manchester United mengganti manager mereka semakin menggema di akhir pekan ini Pasalnya, Manchester United kalah 5-0 dari Liverpool di Stadion Old Trafford Kini, laporan dari Fabrizio Romano mengklaim bahwa Antonio Conte ternyata tertarik untuk menangani Manchester United Conte disebut menghormati Setan Merah sebagai klub legendaris Namun, Romano mengklaim bahwa saat ini belum ada pembicaraan apapun antara Conte dan MU Manajemen MU dilaporkan masih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait masa depan Solskjaer Cedera pinggul Erling Haaland absen hingga tahun depan Akhir pekan kemarin, Haaland absen membela Dortmund dalam laga lanjutan Bundesliga melawan Armenia Bielefeld Sebelumnya, pemain 21 tahun itu masih tampil kalah Dortmund di bantai ayak di Liga Champions Pelatih Dortmund Marco Ros pun sebelumnya menyebut bahwa Haaland mengalami cedera otot pada pinggulnya Kini, dilansir oleh Bild, cedera Haaland ternyata lebih parah dari yang diperkirakan Bahkan, bomber asal Norwegia itu pun diakini harus absen selama 6 pekan atau lebih Artinya, Erling Haaland dikabarkan berpeluang mengakhiri tahun 2021 ini lebih cepat Sang pemain, kemungkinan baru akan kembali tampil usai liburan di musim dingin Cederanya Haaland ini jelas menjadi pukulan telak bagi Borussia Dortmund Pasalnya, Haaland tampil impresif pada awal musim ini Marcelo akan hengkang dari Real Madrid pada 2022 Marcelo merupakan salah satu pemain senior di skuad Madrid saat ini Ia diketahui sudah membela Los Blancos sejak tahun 2007 silam saat ia didatangkan dari Flamingo Sang Beck kini mendapatkan tanggung jawab besar Usai dipercaya menjadi kapten Los Blancos sepeninggal Sergio Ramos Namun, El Nacional mengklaim bahwa Marcelo tidak akan berada di Madrid pada tahun depan Marcelo disebut sudah mantap untuk meninggalkan Real Madrid Beck 33 tahun itu, merasa ia sudah bukan lagi pemain inti Los Blancos Pasalnya, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Menurut laporan tersebut, Marcelo sudah menentukan klub mana yang bakal ia bela berikutnya Ia diberitakan ingin pulang kampung ke Brazil dan mengakhiri karir di klub masa kecilnya Flamingo Chelsea sudah berencana kembalikan Saul ke Atletico Madrid Saul nih guys, didatangkan Chelsea pada bursa musim panas kemarin Bintang Atletico Madrid itu bergabung bersama Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim Tetapi sejauh ini tak bisa tampil baik Pada awal kedatangan, Saul diharapkan bisa membuat ke dalam squad Chelsea di sektor tengah semakin meyakinkan Sayangnya, Chelsea mendatangkan Saul saat sang pemain sedang mengalami cadera Sejauh ini, kualitas gelandang berusia 26 tahun tersebut belum menunjukkan performa yang impresif Ia juga baru dipercaya tampil tiga kali di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel Kini, dilansir dari Football Espana bahwa Chelsea enggan untuk mempermanenkan Saul nih guys Di sisi lain, Atletico Madrid juga akan membiarkan Saul untuk mencari klub baru pada musim panas tahun depan Usai kalah di El Clasico, Frankie Dion dikabarkan cedera Barcelona harus tumbang saat menjamu Real Madrid di Camp Nou dalam lanjutan La Liga pada akhir pekan lalu Di laga tersebut, Blaugrana kalah dengan skor 1-2 dari Real Madrid Frankie Dion tampil sebagai starter dalam laga El Clasico kali ini Namun, gelandang internasional Belanda itu harus ditarik keluar pada menit ke-77 Dan digantikan oleh Sergi Roberto Kini, melalui laman resminya, Barcelona memastikan bahwa Dion mengalami cadera hamstring Meski demikian, Barca tak menyebut secara rinci berapa lama pemain 24 tahun itu akan absen Frankie Dion sendiri sejauh ini sudah tampil 11 kali di semua kompetisi bersama Barcelona musim ini Ia menyumbang dua asis yang semuanya dibuat di ajang Liga Champions Manchester City berniat bajak Toni Kroos dari Real Madrid Pelatih Manchester City Pep Guardiola merupakan penggemar berat Toni Kroos Pelatih asal Spanyol itu pun ingin mengamankan jasa gelandang asal Jerman tersebut pada musim panas 2022 mendatang Menurut Football Espana, Manchester City baru akan bergerak untuk mendatangkan Kroos pada musim depan Dikabarkan bahwa The Citizen setelah menyiapkan dana sebesar 25 juta euro untuk mendatangkan Toni Kroos Namun, Real Madrid disebut mematok harga sang pemain di kisaran 30 juta euro Manchester City sendiri bukan satu-satunya tim yang tertarik untuk mendatangkan Toni Kroos Liverpool juga disebut membidik Toni Kroos pada musim depan Rumor kepergian Toni Kroos dari Real Madrid memang tengah mencuat belakangan ini Pasalnya, Los Blancos sudah menemukan pengganti jangka panjang untuk sang gelandang pada diri Eduardo Camavinga Merasa tak dihargai Christensen ancam hengkang secara gratis Andreas Christensen, yang saat ini berusia 25 tahun, tengah berada di penghujung kontraknya bersama Chelsea Kontrak pemain asal Denmark itu diketahui akan habis pada Juni 2022 mendatang Hingga saat ini, Chelsea dan Christensen tengah membicarakan kontrak anyar agar ia tidak hengkang secara gratis Namun, sama seperti Rudiger, Christensen merasa tawaran yang dilayangkan Chelsea terlalu kecil Berdasarkan laporan yang ada, Christensen sendiri mendapatkan gaji hanya 80 ribu pound sterling saja Angka ini terbilang kecil apabila dibandingkan dengan kalum Hudson-Odoe dan Masonmon Padahal, Christensen dilaporkan masih ingin bertahan di Chelsea Akan tetapi, karena merasa tak dihargai, hal ini membuatnya membuka opsi untuk berbicara dengan klub lain pada Januari 2022 mendatang Olivier Giroud mengaku kecewa tidak pernah menjuarai Liga Inggris panjang karirnya Padahal, striker berpaspor Perancis itu memiliki kisah yang cukup panjang bersama Arsenal dan Chelsea di Premier League Namun, selama 9 tahun di Inggris, pemain 35 tahun itu sama sekali belum pernah merasakan gelar Premier League Giroud pun mengakui bahwa hal itu adalah salah satu penyesalan dalam karirnya Kini, untuk menebus hal tersebut, Giroud mengaku akan fokus untuk meraih Scudetto bersama Rossoneri Sejauh ini, penampilan Giroud di San Siro memang bisa dibilang cukup impresif Ia telah menorehkan 3 gol dari 5 penampilannya di Liga Italia sejak hijrah pada musim panas lalu Saat ini, AC Milan pun tengah bersaing di papan atas kelas men sementara Liga Italia Zinedine Zidane tak tertarik latih Manchester United Nasib oleh Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United saat ini berada di ujung tanduk Desakan untuk memecat Solskjaer, terus menggemas setelah United dipermalukan musuh bebuyutannya Liverpool Menurut Manchester Evening News, manajemen Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk mendepak juru taktik asal Norwegia itu Saat ini, ada dua nama kuat yang dikabarkan bakal mengambil alih pekerjaan Solskjaer Mereka adalah Antonio Conte dan Zinedine Zidane Namun, menurut Mundo Deportivo, Zidane diklaim tidak tertarik untuk menukangi Setan Merah Sebab, ia tidak ingin terburu-buru untuk kembali melatih Jika pada akhirnya kembali ke dunia kepelatihan, Zidane sendiri hanya mau membesut PSG atau Timnas Perancis Sejak awal, Zidane diketahui tidak tertarik untuk melatih tim di Premier League BP Marota tanggapi rumor Inter akan dibeli Pangeran Arab Isu dijualnya Inter Milan sudah ramai diberitakan sejak musim lalu Hal ini menyusul krisis keuangan yang dialami oleh klub Apalagi, klub asal China yang juga dimiliki oleh Sunny Group sudah gulung tikar awal tahun ini Krisis keuangan ini membuat Inter melakukan sejumlah penyesuaian dengan menjual Akraf Hakimi dan Romelu Lukaku Mereka juga mendapatkan pinjaman dari Oktri Capital sebanyak 275 juta euro Dengan adanya pinjaman tersebut, kondisi Inter belum bisa dikatakan stabil Oleh sebab itu, tak heran bila desas-desus hadirnya investor baru untuk mengakuisisi Inter terus menjadi isu hangat Kini, Direktur Klub BP Marota membantah timnya akan diakuisisi oleh Public Investment Fund Menurutnya, Sunny Group masih akan terus memimpin Nerazzurri dalam beberapa tahun ke depan Barcelona siap adakan laga tribut untuk Diego Maradona Kepergian legenda sepak bola asal Argentina Diego Maradona saat ini sudah hampir berjalan satu tahun Maradona wafat akibat henti jantung dan menghempuskan nafas terakhirnya pada November tahun lalu Demi mengenang Maradona, Barcelona dan Boca Juniors menjadwalkan laga persahabatan di Arab Saudi Pertandingan dengan tajuk Maradona Cup tersebut, rencananya akan diadakan pada 14 Desember 2021 waktu setempat Barcelona dan Boca Juniors adalah dua klub yang sudah menikmati jasa dari Maradona Maradona bermain untuk Boca Juniors pada tahun 1981-1982 Dan kemudian, ia memperkuat Barcelona hingga tahun 1984 Maradona sendiri satu kali merasakan gelar Liga bersama Boca Juniors Sementara bersama Blaugrana, Maradona meraih titel Copa del Rey, La Liga dan juga Piala Superspanyol Edward Mendy Legawa tidak masuk nominasi Ballon d'Or Edward Mendy masuk ke dalam daftar 20 besar sebagai penjaga gawang dengan klinsi terbanyak sepanjang sejarah Chelsea Padahal, pemain asal Senegal itu belum genap dua musim berada di Stamford Bridge Namun, hal mengagetkan publik terjadi ketika nama Mendy tidak terlihat di dalam daftar nominasi peraih Ballon d'Or Keeper yang masuk dalam daftar tersebut hanyalah keeper milik PSG Gianluigi Donnarumma Rekan satu timnya di Timnas Senegal, Kuli Dukuli Bali dan Sadio Maneh secara kompak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hal tersebut Meski begitu, sang keeper memilih untuk bersikap rendah hati Dirinya berpendapat bahwa publik harus menghargai pilihan wartawan yang sudah menyusun daftar tersebut Selain itu, Mendy juga berpendapat bahwa gelar individu bukanlah prioritas utamanya Terima kasih telah menonton!